Selamat malam, Saudara. Bagaimana kebar Anda? Semoga selalu sehat dan menaati protokol kesehatan. Selain tiga informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sorotan penting lainnya yang menjadi pilihan sepanjang hari ini. Bersama saya, Nitya Anissa. Hanya di Kompas TV Independent, terpercaya. Kita akan ke informasi pertama, Saudara. Polisi menangkap tiga orang yang sedang berpesta sabu di atas pohon setinggi 7 meter di bangkalan Jawa Timur. Pesta sabu terungkap saat polisi hendak menangkap seorang pelaku pencurian yang melarikan diri ke arah pohon setinggi 7 meter di desa lengkap kecamatan Burnebangkalan. Polisi kemudian mengejarnya hingga naik ke atas pohon. Di atas pohon inilah, Saudara, polisi menemukan tiga orang beserta beberapa paket sabu seberat 3 gram dan alat isap. Ketiganya langsung dibawa ke Mapo Resbangkalan. Dua dari tiga orang yang ditangkap merupakan pengedar sabu. Awal mulanya kami ingin menangkap tersangka pencurian. Nah, tersangka pencurian ini ingin menuju ke atas pohon tersebut. Jadi targetnya ada di atas pohon tersangka pencurian ini. Namun kita kecepatan datang akhirnya menangkap tersangka S.I.M. ini di atas pohon tersebut sedang melakukan pesta sabu. Rupanya di sana itu biasa dipakai untuk pesta sabu. Dan dua dari tiga orang ini adalah pengedar sabu. Terima kasih telah menonton!